Router Wifi yang jangkauannya 300 meter rekomendasi apa ya? Waduh, apa nggak loncat-loncat tuh pingnya langsung ke end user? Salah satu yang aku pakai adalah Totolink CP300, yuk kita tes! Karena nggak ada meteran, aku patokan sama tiang listrik aja ya. Siapin HP dulu, eh salah malah keambil HP legend. Bener-bener, nah ini baru bener. Posisiku ini masih deket CP300-nya, jadi sinyalnya masih full. Sekarang aku bakalan jalan agak jauh ke tiang listrik itu, kira-kira 50 meter dari CP300-nya, dan ini masih full guys! Buat nonton Youtube juga masih lancar di 1080p, nggak baperan. Next, jalan lagi ke tiang listrik selanjutnya. Ini kira-kira 100 meter, dan itu ketutupan sama rumah orang. Pas dilihat, sinyalnya cuma ngurang 1. Nyari tempat yang PW dulu, sekitar 120 meter, masih sama sinyalnya. Dan buat muter Youtube juga masih lancar, gas kita ke tiang listrik ketiga, berarti 150 meter dari CP300-nya. Ini udah nggak kelihatan lagi, dan sinyalnya ngurang 2 bar, karena ketutupan tekmon itu. Tapi kalau ke tengah jalan, cuma ngurang 1. Yuk kita tes lagi. Ini loadingnya agak lama sih, tapi masih bisa jalan Youtubenya. Wah, udah mulai-mulai nih. Lanjut ke tiang listrik keempat, berarti 200 meter dari CP300-nya. Karena banyak penghalang rumah dan pepohonan, ini cuma dapet 2 bar. Dan pas dicoba buat muter Youtube, muter-muter terus guys, nggak mau jalan. Nah, itu tadi performa dari Totolink CP300. Aku udah pake CP300 ini sekitar 2 tahunan terakhir. Kendala selama ini, kalau udah dipake lama, kadang CP300-nya bengong. Jadi harus di-restart dulu, baru mau jalan lagi. Ada rekomendasi marek lain nggak yang jarak sebarnya jauh? Jangan lupa like, share dan subscribe ya.